Melansir dari FIFA, Sain Patinama lanjutkan karir ke Belgia, Elkan Bagot dipinjamkan ke Bristol Rovers. Dua pemain timnas Indonesia resmi mendapatkan klub anyar di detik-detik akhir penutupan bursa transfer musim dingin. Mereka adalah Sain Patinama dan Elkan Bagot. Sain resmi melanjutkan karir ke Liga Belgia, KAS Yupen, sedangkan Elkan dipinjamkan Ipsimpton ke Bristol Rovers. Sebelumnya, Sain memperkuat klub Norwegia Viking FK, pemain 25 tahun ini menandatangani kontrak 2,5 tahun dengan KAS Yupen. KAS Yupen resmi merekrut pekiri dan gelandang Indonesia berusia 25 tahun Sain Patinama, tulis Instagram KAS Yupen. Lahir di Belanda dengan keluarga negaraan ganda, Belanda Indonesia, ia adalah pemain internasional Indonesia dan telah menandatangani kontrak selama 2,5 tahun. Kontrak dengan KAS Yupen hingga 30 Juni 2026. Lanjutnya, pada saat bersamaan, Elkan resmi dipinjamkan ke Bristol Rovers. Diharapkan back 21 tahun ini mendapatkan menit bermain lebih banyak di klub Legway One tersebut. Elkan Bagot akan menghabiskan sisa musim 2023-2024 dengan status pinjaman di Bristol Rovers. Semoga beruntung Elk punya pernyataan dari Ipsifton. Ini bukan kali pertama Elkan dipinjamkan Ipsifton. Dia juga sempat dipinjamkan ke King Selinton, Killingham, dan Cheltenhamton. Jika kamu tertarik dengan channel ini, silahkan subscribe dan tekan tombol loncengnya. Sampai jumpa di informasi menarik selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.